selamat pagi anak-anak hebat mari kita belajar tentang bunyi pada tematik 4A subtematika PB2 pemantulan bunyi pemantulan bunyi terjadi jika bunyi mengenai dinding atau permukaan yang keras seperti batu kaca, besi dinding atau seng ada dua macam bunyi pantul yaitu pertama gema dan kedua gaung atau kerdam gema adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap setelah bunyi asal gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh contohnya jika kamu berteriak di sekitar peting pegunungan gua, lembah, atau bukit maka akan terdengar gema gaung dan kerdam gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hanya sebagian dan tidak bersama bunyi asal akibatnya bunyi asal terdengar tidak jelas ruang kosong dapat menimbulkan gaung atau kerdam penyerapan bunyi selain mengalami pemantulan bunyi juga mengalami penyerapan atau peredaman bahan-bahan yang dapat menyerap bunyi pertama karpet kertas busa wall kain karet dan goni benda-benda di atas digunakan untuk mencegah terjadinya gaung benda-benda peredaman bunyi biasanya digunakan pada ruangan studio rekaman gedung bioskop gedung pertemuan benda ini digunakan agar suara tidak terdengar dari luar dan sebaliknya sekian dari ustada terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati